Bulan Ramadan sudah akan habis, menurut berita hari Rabu itu sudah idul fitri. Kalau ini hari akad berarti kuasa kita tinggal dua hari, ialah Senin dan Selasa. Lalu agar lebih sempurna biasanya kita tambah enam hari lagi puasa sawal, hanya seringkali puasa sawal ini berat karena pada suasana idul fitri banyak juga orang yang tidak puasa sehingga kita ini kadang-kadang terpengaruh. Tapi akan menjadi baik kalau kita laksanakan puasa ini, tidak harus berturut-turut hari kedua sampai hari ketujuh, enam hari. Tapi bisa kita laksanakan sepanjang bulan sawal. Puasa bulan sawal itu bisa sama artinya dengan puasa satu tahun, menghapuskan dosa kita selama dua belas bulan satu tahun ke depan. Ibu dan bapak-bapak sekalian, kemarin ibu bapak kita ajak bicara tentang Al-Quran ini yang banyak berisi permisalan-permisalan. Bahasa Al-Quran ini mengandung sastra yang tinggi ya, semacam puisi ya ada seperti itu. Karena itu memahaminya itu perlu hati yang dalam, sehingga Al-Quran ini bisa dipahami secara lebih luas, lebih dalam. Itu kemarin kita bicarakan seperti Watin, Wat Zaidun, Demi Watin, Demi Wat Zaidun. Nah pada pagi hari ini saya ingin ajak merenungkan tentang surat Al-Ma'un, ibu dan bapak sekalian. Itu juga begitu. Yang disana mengingatkan kita tentang siapa sebetulnya pendustak agama. Taukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Jadi agama itu bisa didustakan. Sepertinya beragama tapi tidak beragama itu. Maka di situ diungkap semacam pertanyaan. Taukah kamu sekalian orang-orang yang mendustakan agama? Di sana dikatakan ada kata-kata yatim, kata-kata miskin. Ada orang yang memahami itu hanya dari sisi leterlek. Orang-orang yatim, ya yatim. Yatim itu orang yang ditinggalkan mati oleh ayahnya. Lalu menjadi yatim piyatu ketika juga ditinggal mati oleh ibunya. Sebutan miskin, ya. adalah orang-orang yang menghardik, membiarkan anak yatim dan tidak menganjurkan, memberi makan terhadap orang-orang miskin. Orang miskin dianggap orang yang tidak punya harta. Nah, apa itu salah pengertian yang dari sisi bahasa? Ya tentu ya tidak. Tapi agama ini seperti yang berkali-kali saya sampaikan adalah lebih konsentrasi kepada urusan-urusan ruhani sebetulnya. Kalau itu urusan-urusan ruhani, maka yatim pun juga yatim ruhani. Miskin pun juga miskin ruhani sebetulnya. Nah, kalau itu dari sisi lahirnya kenyataan, orang menyebutnya dari sudut pandang syariah, perspektif syariah. Yang yatim itu adalah ditinggal mati oleh bapaknya dan menjadi yatim piyatu saat kalah ditinggal mati ibunya. Kita seringkali membayangkan bahwa orang yatim, anak yatim itu berbahaya. Anak yatim itu menderita, karena tidak ada yang memberi makan. Miskin itu juga menderita, karena tidak ada yang dimakan. Tapi dalam hal ini sebetulnya tidak mesti anak yatim itu lalu menderita itu. Zaman sekarang banyak orang anak yatim yang warisannya itu banyak, karena orang tuanya kaya, sehingga tidak mengalami kesulitan. Atau kalau pun toh anak yatim ini miskin, miskin dari apa, yatim itu tidak punya uang, tidak punya harta, sebetulnya untuk menyelesaikannya itu gampang. Dikasih saja anak yatim itu beras 10 kilo, sepertinya saya katakan kemarin kebutuhan beras itu hanya 7 kilo setengah, tambah uang 500 ribu satu bulan sudah cukup. Sudah mau diajak ke medjid untuk salat terawek, untuk salat berjamaah. Tapi kalau itu yatim ruhaninya, itu bahaya banget ibu dan bapak sekalian. Yatim ruhani itu yatim yang seperti apa? Yatim ruhani itu adalah yatim yang tidak mengenal bapaknya. Bapak siapa? Bapak ruh. Kalau bapak ruhani kita ini siapa? Bapak ruhani kita itu adalah Muhammad sebetulnya. Muhammad itu tapi dalam pengertian ruhani bukan lalu anaknya Abdullah Amina, suaminya Khadija, pengembala kami. Tapi yang dimaksudkan itu adalah cahaya Allah. Cahaya Allah yang disebut dengan Muhammad, yang kemarin disebut dengan Nur Muhammad itu. Dikatakan anak Abul Arwah, wah Adam Abul Basar. Aku ini bapaknya ruhani. Sedangkan Abdam itu adalah bapaknya tubuh. Kendaraan kita ini, tubuh kita ini. Ada Pak Siono, ada Pak Sukir, ada Masyarayanto. Yang kelihatan itu adalah tubuhnya. Tubuh itu adalah dari tanah. Maka kembali ke tanah. Tapi ruhani kita ini bukan dari kuburan. Ruhani kita itu adalah ditiupkan oleh Allah ketika kita umur 4 bulan 10 hari. Yang itulah dari Muhammad, cahaya Allah. Yang disebut dengan Nur Muhammad itu. Muhammad sendiri adalah cahaya Allah. Nur Allah. Sementara kita ini adalah cahaya Muhammad. Yang disebut dengan Nur Muhammad. Seringkali banyak orang yang tidak bisa membedakan antara cahaya Allah dan cahaya Muhammad. Dikira Muhammad itu adalah cahaya Allah. Dikira Muhammad itu adalah cahaya Allah. Aku dari Allah dan mu'min yang ada di dalam dada ini adalah dari aku. Karena itu dari sisi ruhani ini, perspektif ruhani, dari pandangan ruhani dan agama itu sebetulnya wilayah ruhani. Maka sebetulnya kita ini adalah anak daripada Muhammad. Karena itu kalau di dalam Quran, Aku bersumpah dengan negeri ini, bahwa engkau ya Muhammad masih ada di tempat yang mulia ini. Dibakar, dibakar, dibaitulah, wawali diwamawalat. Demi anak dan bapak. Anaknya siapa? Anaknya ya kita-kita ini, ruh kita ini adalah anak. Sedangkan yang bapak itu siapa? Bapak itu adalah Muhammad. Jadi kita ini sebetulnya, kalau ada orang ngomong tentang nasab itu kan, bicara nasab itu bicara tubuh sebetulnya. Keturunan, keturunan, persoalan keturunan ini yang sifatnya jasmania ini, yang akhir-akhir ini orang ribut tentang nasab, ribut tentang nasab. Sebetulnya kalau dari sisi agama melihat pengertian ini, sebetulnya tidak perlu terlalu kita bicarakan. Ya bolehlah membicarakan itu untuk persoalan-persoalan pernikahan. Tapi dalam soal-soal ruhania sebetulnya, tidak ada yang lebih tinggi, yang lebih rendah, yang lebih. Semua sebetulnya sama. Ruh itu sebetulnya sama. Tidak ada ruh yang lebih tinggi, ruh rendah, ruh bawah. Tidak ada. Ruh itu adalah sama bahwa bahkan ruh itu tidak ada ruh laki-laki, tidak ada ruh perempuan. Semua ruh adalah sama. Hanya ada ruh di tubuh perempuan, ada ruh yang ada di tubuh laki-laki. Jadi kita ini sebetulnya ketika kita sholat, menghadap ke kiblat, itu sebetulnya kita akan ketemu Bapak kita, ialah Bapak Ruh. ketemu Bapak kita adalah Bapak Ruh. Lah Bapak Ruh yang bernama Muhammad inilah nanti sebetulnya yang menyampaikan kepada Allah. Itulah yang disebut dengan wasilah itu. Wabtahu ilai'il wasilata. Ya ayuhalladzina amanu ittaqulloh wabtahu ilai'il wasilata. wajahidu fisa pili'il ala'allakum tuplihun. Itulah sebetulnya sebagaimana doa kita, doa para mu'adhin yang mengatakan, Allahumma inahadzal Allahumma robba hadih da'wati tamah wa salatil qa'ima ati muhammad danil wasila. Ati sayidina muhammad danil wasila. Datangkanlah Muhammad sebagai wasila yang diucapkan setelah selesai adan. Jadi, kalau kita ngomong bahwa jangan cari wasila, kita sendiri sebetulnya kalau adan berdoa supaya didatangkan muhammad sebagai wasila. Kalau tidak sampai wasila, maka tidak nyampe karena kita tidak kenal Allah. Kita hanya kenal nama Allah. Tapi yang bernama siapa? Kita tidak mampu. Bukan karena tidak mau, tapi karena memang tidak mampu. Dikatakan Allah itu walam yakulahu kubuan akad. Laisa kami selisaiun. Nama Allah bisa kita nyebut nama Allah berkali-kali dikir kita. Tetapi yang bernama itu siapa? Padahal ada hadis yang mengatakan siapa yang menyembah nama tanpa tahu siapa yang punya nama, itu adalah kafir hukumnya. Nah, untuk itu lalu kita mencari. Mencari yang dengan Allah. kita mencari cahaya Allah yang bernama muhammad itu. Dan kita hendaknya setiap lima kali sehari semalam ketemu itu. Dengan cara kita berada di kiblat itu. Nah, kalau kita itu tidak kenal muhammad itu, tidak kenal bapak, bapak ruh, maka kalau nakal luar biasa dapaknya. Ada perang antara yang Iraq. Iraq bisa jadi hancur. Satu negara hancur. Libya hancur sampai sekarang. Belum pulih kembali. Pemerintahannya belum terbentuk. Yaman, Syria, dan macam-macam. Termasuk Sudan menjadi hancur begitu gara-gara yatim ini sebetulnya. Karena tidak kenal bapaknya itu, tidak kenal ajaran Rasulullah ini. Jadi berantakan. Seperti itu. Nah, inilah sebenarnya ibu dan bapak sekalian. Kalau kita memahami, lebih dalam tidak saja bersifat fisik, bersifat fisik. Tidak just money. Tapi bersifat ruhani. Ruhani itu yang betul-betul diri, yang sebenar-benar diri, yang dari Allah tidak kenal itu. Maka, akibatnya luar biasa. Puasa kita ini bukan saja puasa yang lahir ini, yang tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami-istri di siang hari. Itu adalah dari syariahnya. Kalau masuk wilayah hakikat, puasa secara lebih hakikat, mempuasakan ruhani ini, yang berpuasa adalah iman. iman itu adalah ruhaniya, maka yang dipuasakan juga yang bersifat ruhaniya. Ialah 17 penyakit batin, mulai dari pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kekurangan, pantang kalah. ialah ajib, riak, sombong, tamah, iri, dengki, khasut, apa, bitnah, loba, sama takabur, tambah lagi, dendam, suka merusak, suka permusuhan, 17 itu yang kita puasakan. inilah puasa ruhani sebetulnya. Kalau puasa jasmani, ya kita dikatakan oleh, dalam hadis Nabi itu, kamso imin, lai salahu min siyamihi, ilalju wal atos. Tidak dapat apa, banyak orang yang, tidak dapat apa-apa, banyak orang, nah dikatakan di hadis Nabi. Tidak segi dikatakan banyak orang, yang puasa, tapi tidak mendapatkan apa-apa, dari puasanya, kecuali lapar dan dahaga. Mengapa hanya mendapat lapar dan dahaga? Karena puasanya hanya dari aspek lain, yang syariah ini. Maka kita ajak, sejak awal, puasa yang lebih kepada urusan-urusan batu, maka yang dipuasakan adalah, mempuasakan, membelegu, membelegu setan-setan, yang ada pada diri kita, yang berupa 17 jenis penyakit batin itu. Nah ini Ibu dan Bapak-Bapak sekalian. Nah orang yang mendustakan agama, dalam pengertian, tidak mengenal, tidak mengenal apa namanya, bapaknya itu tadi, Bapak Ruh, tidak tahu Bapak Ruh, yang disebut dengan yatim, yang sebenar-benar yatim, Rakin Rokani. Maka ketika sholat pun juga, bermasalah, bawailu lil musolin, celakalah orang-orang yang sholat. Siapa itu? Adalah sholatnya orang-orang, yang tidak kenal Bapaknya. Sehingga ketika sholat pun, lalu kemana-mana, bawailu lil musolin, al-latina'um, an-sholatihim sahun. ialah orang yang ketika sholat, dia lupa bahwa dirinya sedang sholat. Kenapa lupa dengan dirinya sholat? Ruhani-nya itu kemana-mana itu, tidak menuju kepada Bapaknya. Tidak shohan kepada Bapaknya, Bapak Ruhani. Nah ini ibu dan Bapak sekalian, sebutan yatim, yatim yang sebenar-benar yatim, miskin yang sebenar-benar miskin. Nah bagaimana agar tidak miskin? Maka ditulah rukun Islam. Kita syahadat, kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita haji, itu sebetulnya agar kita tidak miskin. Selalu kita ini, ketika kita syahadat, ketika kita mengucapkan syahadat, kita merasa berada di kiblat, ketika kita sholat, kita merasa di kiblat, ketika kita puasa ini, sholat di kiblat, puasa kita ada di kiblat, lalu ketika kita zakat juga begitu, kita haji di situ, haji apalagi, kalau haji itu adalah jasmani dan ruhaninya, itu ada di Baitullah itu. Ketika kita selalu berada di Baitullah, maka kita berada di wilayah, di lingkungan Bapak kita ini, ialah Bapak Ruhani. Dan di surat Al-Anfalaya 33 itu dikatakan, tidak akan dianggap, manakala kamu bersama Rasulullah, bersama Rasulullah itu, bisa dipahami dengan mudah, ketika kita berada di Baitullah itu. Jadi sebetulnya bukan sembarangan itu. Makanya itu Quran juga mengatakan, dan ketika kita berada di situ, maka hati kita menjadi damai, menjadi tenang. Hati kita menjadi tenang itu bukan ngarang, tapi juga dijelaskan di dalam Al-Quran. Inna ahlasnahum biqalisa timdikrodjar. Dar ini rumah ini. ini ibu dan Bapak sekalian. Nah, kalau kita selalu berada di sini, kita tidak yatim. Kita tidak yatim, kita tidak miskin, tapi kita dalam suasana ketemu Bapaknya, berarti tidak yatim. Bapak Ruh. Bapak Ruh. Kita tidak miskin, karena batin kita, ruhani kita itu, mendapatkan asupan makanan. Di sinilah secara ruhannya, kita sehat. Di sinilah ibu dan Bapak-Bapak sekalian, ketika kita berpuasa ini, hendaknya berada di sini. Orang yang ikut Rasul. Orang yang ikut Rasul di Baitullah, itulah sebetulnya orang takwa. Orang yang ikut Rasul di Baitullah, itulah orang yang takwa, takwa yang sebenar-benar takwa. Itakullah haqqotu kotihi walatamutuna, ilawaantum muslimun, tahu tentang di sini ini. Takkala sudah tahu ini, maka berarti, katalah kita meninggal, kita tahu tempatnya. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, kemana ruhani kita ini? Ke ruhani kita itu, ya di tempat ini. Datangnya dulu dari sini, kembalinya nanti akan datang ke sini ini. innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Orang yang tahu tempat kembali, tahu jalan kembali, lalu tahu siapa yang dituju tatkala kembali, itulah sebetulnya dikatakan muslim, mutakin haqqotu kotihi itu sebetulnya ketika di sini ini. Kita dari memahami ini tidak hanya berkata, tapi berkata bisa membayangkan benda yang dikata. Bukan berkata atas kata, tapi berkata atas benda. Ada benda yang bisa kita bayangkan. Pak Wandoyo kemarin mengatakan, saya merasa lebih jelas, tidak ngawang-ngawang, tidak hanya mengata, tidak hanya membayangkan huruf Allah. Huruf yang berbunyi Allah itu bukan Allah. Tapi ada tempat, ada alamat, ada sesuatu yang dibayangkan, ada bendanya, ada barangnya. ialah di sini. Tentu itu semua juga raib, tapi raib yang sudah ada bisa dipahami secara lebih mudah. Ini Bapak-Bapak sekalian. Jadi sebetulnya apa yang saya sampaikan setiap pagi pada bulan Ramadan ini, saya lebih mengajak bukan kepada hal yang sifatnya, syariah. Tetapi yang di dalam lagi, ialah hakikat. Yang saya katakan hakikat itu punya dua makna. Bisa dipakai makna esensi, substansi, isi. Tapi juga bisa dimaknai, kita ini dari jarak jauh, kita berhakikat ke Masjidil Haram. Kita berhakikat ke Baitulah. Artinya kita berada di sini, tetapi ingatan kita ada di Baitulah. Itu juga disebut berhakikat. Kalau Pak Wanto yang katakan, ayo kita berhakikat itu artinya, ayo ikat ingatan kita ini, berasa berada di Baitulah. Nah, kok harus seperti itu? Kalau tidak di situ, di mana? Masjid, sholat saja harus berada di situ. Kalau tidak di situ, di mana? Yang tidak buli itu justru ketika kita, Allahu Akbar, ingatan kita ke mal, ikatan kita ke kampus, ingatan kita ke pasar, ingatan kita di pertemuan, RW, Arisan, PKK, ingat macam-macam, itu yang justru tidak boleh. Disebut dalam Quran, Ini, Ibu dan Bapak sekalian, ada satu wilayah yang harus kita jamah, wilayah syariah, wilayah hakikat, bahkan yatim pun juga begitu, ada yatim biologis, tapi yatim yang dimaksudkan di situ, adalah yatim ruhani. Yatim ruhani adalah orang yang tidak ingat, tidak tahu bapaknya, yalah Bapak Ruh, yang disebut Anak Abul Arwah, Wal Adam Abul Basah, yang lebih dalam, yang ruhani, yang itu wilayah agama. Saya kira itu rendungan pagi hari ini, Ibu dan Bapak sekalian, mudah-mudahan, pemahaman kita terhadap agama ini, semakin lama, semakin mendalam, tapi yang saya aturkan pada Ibu, bahwa agama itu memang lebih banyak, pada urusan-urusan ruhaniah, yang agamawan disebut dengan ruhaniawan itu. Mudah-mudahan ada gunanya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin hamd al-shakirin hamd al-naimin hamd al-yu'afi ni'amau wa yikafi masjidah Allahumma timlana bil-islam Allahumma timlana bil-iman Allahumma timlana bil-khayir Allahumma timlana bil-husnil khatimah Allahumma inna nas'aluka selamatan fil-din wa afiyatan fil-jazad wa ziyadatan fil-ilmi wa barakatan fil-rizkiya utabatan qabla almawd rahmatan inna almaghfiratan ba'atan almawd Allahumma hawin alina fi sakaratil mawud wa najada minal nar wa afiyatan al-hisad Allahumma rabbana taqabbal minna suratana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa taddarru'ana wa tachassu'ana wa ta'buddana wa tamimdassiruna ya rakhimin Allahumma rabbana atina fi d-dunya hasana